Halo di Mania, selamat pagi Saya Bro Ron, bisa lihat disini Hari Selasa, libur So we are going to go on the Sunday ride Intercom saya memakai SENA SMH10 Dengan menggunakan GoPro, backpack, adapter, bluetooth Kita akan keliling mulai dari ini di daerah kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur Ya saat ini menggunakan suara regular bukan HD Ini baru pertama kali saya memakai SENA Backpack dengan GoPro Jadi maklum kalau ada kesalahan Menemukan suara saya jernih, clear ya Sekali lagi saya memakai intercom SENA SMH10 Menggunakan kamera GoPro dengan intercom SENA Backpack Nah ini pertama kali saya juga menggunakan GoPro nya Jadi mudah-mudahan posisinya sudah pas ya Saya akan campur bahasa Indonesia dengan kadang bahasa Inggris Supaya teman-teman bikers di luar negeri bisa mengerti Tidak terlalu banyak video mengenai jalanan di Jakarta kalau naik motor For you guys that I understood only English I will be speaking English now and then I'm riding on a Ducati Street Fighter 2012 848 Starting point from East Jakarta It is Tuesday morning, it is a holiday So the street is quiet Not that many yet, usually around 7 o'clock in the morning It's already jam-packed with bikes, cars This is not bad So my first thing to do is to find a gas station Oh, this is pretty packed This is quite a lot of people for a holiday Usually it's quieter than this Sunday morning is usually water Ini sekarang di Jalan Raya Bekasi Ya, daerah kawasan Cakung Mengarah Ke terminal Pulgandung Di depan ada pom bensin Shell, mau isi bensin sebentar Nah, coba saya switch ke Ultra Voice Mode Nah, ini sekarang di Ultra Voice Mode Kemudian suaranya lebih jernih ya Nah, alasan saya mau merupakan Video ini adalah menunjukkan Bagaimana cara Sena intercom Bluetooth Bisa dihubungin langsung dengan kamera GoPro Kamera GoPro saya dimounting Dipasang di handlebar ya di depan Dengan menggunakan motor Ducati Street Fighter 848 Keuntungan menggunakan Sena intercom kombinasi dengan Sena backpack audio pack untuk GoPro Kita bisa merekam Kita bisa merekam secara bersamaan Berbicara Karena biasanya kalau hanya memakai GoPro saja Apalagi di mounting di depan handlebar motor yang kedengaran hanyalah suara angin ya Karena micnya kamera kan terexpose Dengan menggunakan ini Eksternal kamera Apa? Mic eksternalnya GoPro Mati Udah dalam posisi off Tetapi bisa secara manual diunjukkan juga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!